selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jujur hari ini saya sangat senang sekali Kenapa? Karena banyak di luar sana mungkin teman-teman kita yang menghabiskan waktunya Mungkin saatnya sedang bersama keluarga atau jalan-jalan Atau mungkin juga menghabiskan waktunya dengan sia-sia ya Tetapi teman-teman memilih datang ke sini untuk menuntut ilmu ya Hari ini hari libur mungkin ya di hari Sabtu Oke hari ini kita akan membahas tema yang insya Allah sangat menarik untuk kita sama-sama simak Yaitu peran pengawas K3 dalam mencegah kecelakaan kerja di industri gas Untuk itu izin perkenalkan saya Arisu Marlin Insya Allah satu jam ke depan kita akan belajar bersama di kolega media tama Baik rekan-rekan tak kenal maka tak sayang ya katanya Ijin saya memperkenalkan diri Nama saya Arisu Marlin Saat ini saya bertugas sebagai HSE Drilling and Well Intervention Jadi di salah satu perusahaan migas di Indonesia ya Melakukan pengawasan untuk keselamatan kerja pada aktivitas pengoboran maupun well intervention Nah terbelakang pendidikan saya S1 Teknik Elektro tahun 2002 di Universitas Jara Ahmad Yani Saya saat ini sedang study juga ya Tadi mohon maaf Pak Arief Saya belum MKM jadi masih proses menyelesaikan study Sedang tesis Mengambil S2 Kesmas di Universitas Jenderal Ahmad Yani Untuk peminatan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan Domisili saya di Bandung Jawa Barat Teman-teman bisa keep kontak ya nanti Kalau main ke Bandung, main ketemu Atau misalkan yang ada di area Jawa Timur, di Surabaya kebetulan Area kerja saya, Senin sampai Jumat itu Saya lebih sering di Surabaya ya Ataupun seputar Bojonegoro, Cepu, Tuban Ataupun di Gresik ya Jadi teman-teman mungkin bisa ketemu juga nanti sambil santai Sore-sore bisa ketemu kita di area Jawa Timur Untuk email saya silahkan teman-teman bisa kontak juga Tapi saya lebih sering berinteraksi di LinkedIn Nanti teman-teman bisa follow LinkedIn saya Silahkan nanti bisa cari Ari Sumarlin Insya Allah nanti bisa ketemu Kita bisa keep kontak dan mungkin juga bisa saling sharing ya Baik teman-teman hari ini Outline materinya saya buat insya Allah lebih singkat dan Tidak berat ya sebetulnya untuk Menyampaikan awareness pada hari ini Jadi saya akan seperti buat cerita Supaya teman-teman mungkin juga Tidak terlalu bosan dengan materi pada hari ini Saya yakin di hari ini ada banyak yang sudah senior Ada yang mungkin juga sudah berkecimpung di industri migas Tetapi ada juga teman-teman yang Mungkin masih kuliah Ataupun tertarik untuk masuk ke industri migas Sehingga nanti saya akan coba untuk mengenalkan sedikit Terkait dengan proses bisnis industri migas Baik hulu dan hilir Lalu nanti saya akan fokus ke hulu migasnya Lalu juga nanti saya akan berikan contoh Dimana saya saat ini bekerja di aktivitas drilling dan well intervention Sehingga nanti kita bisa lebih punya contoh Fokus bagaimana kita melakukan pengawasan Terkait dengan keselamatan kerja di salah satu bidang Dalam hal ini saya contohkan nanti di pengawasan Pengeboran dan well intervention Lalu kita juga akan sedikit bahas beberapa Kecelakaan kerja yang terjadi di industri migas ya Yang mungkin teman-teman juga bisa cari informasinya di internet Di youtube ya Cukup banyak video yang di share Dimana itu juga menjadikan perubahan-perubahan Terkait dengan sistem manajemen keselamatan di industri migas Yang itu menjadi berkembang dan diterapkan di seluruh dunia ya Termasuk di Indonesia Nah di kecelakaan kerja ini juga tercatat ya Di IOGP Nanti teman-teman juga bisa lihat ya secara online Statistik kecelakaan kerja di industri migas Nanti saya coba share juga ke teman-teman Nah dari pembelajaran kejadian itu Nanti berkembang menjadi sistem manajemen keselamatan Yang terus di improve seperti itu ya Selanjutnya ada SKKNI K3 Migas Di Indonesia sudah ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia terkait dengan K3 Migas ya Nanti saya akan ambilkan Poin-poin kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang Petugas K3 Migas yang ada di lapangan ya Baik di level operator maupun di level pengawas Lalu ada bagaimana persahatan pemohon sertifikasi Jadi nanti kalau teman-teman ingin uji kompetensi Mengambil sertifikasi apa saja sih persahatannya ya Nanti kita jelaskan juga Lalu kompetensi K3 Migasnya apa saja Nanti kita lihat breakdownnya Perbandingan di level operator dan pengawas Lalu kita coba nanti masuk ke implementasinya di lapangan seperti apa ya Nanti saya akan jelaskan secara sikat Mudah-mudahan waktu satu jam ini bisa cukup untuk menjelaskan terkait dengan hal ini ya Baik rekan-rekan kita lanjut Nah ini adalah kegiatan usaha Migas ya Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kiri atas Ini dimulai dari proses bisnis untuk Hulu Migas Di sini ada tahapan eksplorasi dan deployment Di mana kita melakukan pencarian cadangan minyak dan gas ya Lalu dilakukan pengeboran di sini Setelah didapatkan Diketahui di situ ada Migas Atau minyak dan gas Maka akan dilakukan pengeboran deployment Lalu dibuatkanlah instalasi production Lalu di sini nanti akan disalurkan ya Minyak maupun gasnya ya Minyak itu ada yang langsung diekspor Untuk crude oilnya atau minyak mentahnya Tetapi ada juga yang langsung dimasukkan ke Refinery untuk diolah ya Diolah nanti menjadi Bahan olahan dari Minyak itu sendiri ya Nanti dari Refinery ini akan masuk ke depo Nanti disalurkan ya Untuk dipasarkan Melalui SPBU ini ya Jadi ada yang menjadi Bahan bakar bensin Solar ya Ataupun yang lainnya seperti itu Selanjutnya ada juga yang disalurkan ke industri Secara singkatnya untuk Untuk proses bisnisnya seperti itu Ini saya coba putarkan video juga Terkait dengan kegiatan usaha hulumi gas Silahkan teman-teman bisa simak ya Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala Yang mati dan terkubur selama jutaan tahun Mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi Lalu kemudian berproses menjadi mineral Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan Dibutuhkan proses yang panjang dan mahal Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap Yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas Sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap Meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan Mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun Tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas Maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi Lama waktu pengeboran 1 sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur Setelah itu dialirkan lagi ke separator yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan Hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan Pada kontrak kerjasama yang dianut Indonesia, semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi Sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan Dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati Merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun Semua ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak dan gas bumi bagi masa depan Itu ya teman-teman, jadi cukup panjang ya untuk proses mendapatkan minyak dan gas Dan banyak juga pengumpulan-pengumpulan yang dilakukan ya dari haul yang tadi yang disampaikan ya Jadi setelah dibor ternyata tidak ada reservoirnya itu kosong Jadi tidak ada minyak dan gasnya Jadi mungkin bisa dapatnya itu air saja ataupun benar-benar kosong gitu ya Nah seperti itu Biayanya besar, resikonya tinggi Jadi tentunya juga teknologinya tinggi sehingga orang-orang yang ada di sini harus benar-benar kompeten Tersertifikasi Dan itu kita harus persiapkan dengan baik ya Tentunya membutuhkan persiapan supaya kerugian-kerugian yang tidak diinginkan itu bisa kita hindari seperti itu Nah ini saya berikan gambaran tahapan verifikasi aspek HSSE dalam operasi drilling well intervention Jadi kalau teman-teman melihat tadi proses bisnis Hulu Migas ya Ini kita ada tahapan yang namanya pengeboran ya Drilling Tahapan drilling itu sendiri Jadi kita ada praaktifitas Praaktifitas itu dimana kita menyiapkan seluruh persaratan ya Terkait dengan kompetensi, personil, peralatan ya Lalu juga terkait dengan kesiapan dari personilnya ya Baik dari sisi kompetensi, kecukupan personil Lalu kesiapan dari peralatan, kesiapan dari prosedur ya Jadi ini yang kita lakukan pemenuhannya Baik juga dari sisi legalitasnya Jadi kita lebih banyak di praaktifitas ini bagaimana kita menyeleksi Melakukan seleksi dari kontraktor Lalu menyiapkan perizinan dan sebagainya Di sini lebih banyak di tahap persiapan ya Setelah itu kita melakukan mobilisasi Di mobilisasi ini banyak hal yang kita lakukan terkait dengan pengecekan ataupun inspeksi Jadi kita lakukan inspeksi peralatan ya Baik peralatan-peralatan yang akan digunakan di trip pengeluburan itu sendiri Kita juga nanti akan cek juga peralatan-peralatan pendukungnya Misalkan kalau di direct kita gunakan truk ya Ataupun trailer untuk melakukan mobilisasi Kita cek nanti truk trailer itu Krennya juga kita cek Alat angkat dan alat angkutnya kita cek ya Semuanya kita lakukan pengecekan Kalau misalkan di offshore Maka kita lakukan pengecekan terkait dengan light bootnya Terkait dengan bus yang akan digunakan Seperti kita lakukan inspeksi terlebih dahulu Termasuk juga kita menyiapkan terkait dengan journey management plan ya Untuk tahapan mobilisasi ini Jadi kita melihat dulu membuat survey Ataupun assessment terkait dengan jalur yang akan dilewati oleh rig ya Baik di laut ataupun di darat ya pada saat mobilisasi Tantangannya sangat banyak Tentangannya kalau misalkan di laut Sebetulnya relatif lebih mudah Karena di laut itu Kita hanya memastikan dari sisi jalur pelayaran Dan juga kita juga melihat dari sisi Betimetri surveynya Bagaimana kita melihat Nanti bagaimana rig itu akan beroperasi di area mana ya Nanti akan ada tim survey sendiri Tetapi kalau di darat itu cukup dinamis ya Karena di darat itu ada sisi sosial ya Yang harus kita lihat Bisa jadi ketika kita akan membawa rig Dari satu titik ke titik yang lain Kita akan melewati area pasar Misalkannya kita akan melewati jembatan Kita akan melewati jalan yang sempit Atau bisa juga jalan yang akan kita lalui itu Belum di aspal ya Tentunya itu harus dipertimbangkan Lalu juga banyak sekali Kabel-kabel yang perlu kita lihat juga ya Jangan sampai nanti ketinggiannya terlalu tinggi Sehingga menyangkut di Perlekapan ataupun peralatan yang akan kita angkut Jadi sangat dinamis sekali Dan ada juga area-area yang Masyarakatnya itu tidak operatif ya Jadi mereka bisa demo ya Meminta pekerjaan Ataupun mereka demo Meminta uang untuk melintas di area mereka Nah hal-hal seperti itu yang Kita harus antisipasi di tahapan mobilisasi ini Dan bahkan itu teman-teman Di lapangan itu sangat dinamisnya Misalkan hari ini kita Lakukan survei Kita sudah tuangkan di dalam Assessment journey management plan Tiba-tiba pada saat kita akan melintas Terjadi penutupan jalan Misalkannya karena ada Masyarakat yang melakukan acara pernikahan Misalkan seperti itu ya Nah ini juga perlu dilihat lagi Seperti itu dipertimbangkan lagi Hal-hal yang tadinya sudah kita lakukan survei Kita harus lakukan survei ulang Sebelum kita melakukan mobilisasi ya Jadi banyak hal yang harus kita verifikasi ulang Di tahapan operasi bagaimana Ini adalah tahapan implementasi dari Pekerjaan Yang akan kita lakukan ya Nanti kita lihat juga Kita bandingkan dengan kompetensi Yang dibutuhkan di pengawas Maupun di operator Selanjutnya di tahapan pas keoperasi Ini lebih ke pemulihan lokasi Lalu juga handover Dari tim project Dalam alami drilling Ataupun well intervention Kepada tim operation Seperti itu ya Nanti lebih detailnya Teman-teman bisa lihat ya Bisa baca sendiri nanti Di materinya ya Seperti itu Selanjutnya untuk Sebelum lebih lanjut lagi Saya ingin berikan juga Informasi terkait dengan Kecelakaan kerja Di industri migas Teman-teman bisa Mark ya Ya akan saya jelaskan Lebih detailnya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ya Ada 3 insiden tadi yang ditampilkan di video Tapi di slide ini saya coba jelaskan Ada 6 insiden ya Yang terjadi Kecelakaan yang terjadi Di industri migas Dan itu Cukup Banyak korbannya ya Dan kerugiannya sangat besar Yang pertama itu Texas Refinery Di USA ya Tahun 2005 Ini menyebabkan 15 orang meninggal Dan kerugiannya itu Mencapai 2 miliar US dollar ya Apa yang terjadi disini Disebabkan oleh Serangkaian kesalahan operasi Dan kelemahan sistem manajemen keselamatan Jadi operator kilang Jadi ini adalah kilang Minyak ya Operator kilang Tidak mengikuti prosedur yang benar Selama startup Termasuk pengisian Tangki pemisah Dalam hal ini Aspirator ya Dengan cairan yang berlebihan Nah jadi disini ada Secara integrity Dari proses safety nya itu Kurang baik disana ya Jadi kalau di Plan itu ada Alarm ya Seperti itu ketika Kapasitas tangki itu Sudah akan penuh Jadi ada alarm Hight ya Yang itu harusnya berbunyi Dan itu bisa memberikan Reminder kepada operator Untuk menghentikan Proses pengisian dari Separator tersebut Nah ini Ada kelemahan Di sistem proses safety mereka Jadi pada saat itu Ada tumpahan cairan Yang mengakibatkan Pelepasan uap Di area kilang Dan disitu terjadi Kebakaran yang Sangat hebat ya Sebagai informasi Di tahun 2005 itu Texas City Revenue ini Memiliki kapasitas produksi Sekitar 470 ribu Barrel per hari Jadi ini salah satu Kilang minyak terbesar Di Amerika Berperan penting untuk Memproduksi berbagai Produk minyak bumi Yang ada di Amerika ya Jadi kalau di kita Contohnya seperti Di Balongan ya Itu adalah kilang Seperti itu ya Selanjutnya Yang kedua Ini ada Salah satu kecelakaan Juga yang Sempat dijadikan Film ya Terjadi pada tahun 2010 Di Potter Horizon Di Amerika Ini operasi BPI Disebabkan Ini kegagalan terjadi Karena BOP Atau Blowout Prevention Perangkat keselamatan utama Yang dirancang Untuk mencegah Sembulan minyak Atau gas dari sumur Itu gagal berfungsi Jadi BOP nya itu Tidak berfungsi Dengan baik Tadi saya sampaikan Di kegiatan DWI Itu ada Drilling Wain Intervention Itu ada Praoperasi ya Nah kita Perlu melakukan Inspeksi Terkait dengan Peralatan-peralatan Yang akan kita gunakan Dan juga kita lakukan Pemeriksaan Sertifikasinya Terkait dengan peralatan Apakah Setelah kita lakukan Pungsan test Peralatan-peralatan Itu berfungsi Dengan baik Ketika ada Modifikasi dari Peralatan Tentunya harus ada Management of change Untuk memastikan Bahwasannya Peralatan-peralatan itu Tetap ada Kontrolnya Untuk memitigasi Apabila terjadi Hal-hal yang Tidak diharapkan Ini juga menyebabkan Kecelakaan Yang cukup serius Dimana 11 orang meninggal Lalu kerugiannya Cukup besar 60 Miliar USD Ini Terjadi juga Tumpahan minyak Yang cukup besar Di sana Dalam sejarah Industri Migas Ini mencapai 4,9 juta Baral minyak Tumpah Ke Teluk Meksiko Jadi teman-teman Bisa cek Di Youtube Cukup banyak Yang share Terkait dengan Kejadian Di Potter Horizon ini Selanjutnya Yang berikutnya Ini terjadi Di 91 Platform Sleipner Ini Yang mengoperasikan Adalah Start Oil Terjadi Ketika Platform Sleipner Ini Tenggelam Selama Proses Konstruksi Masalah utamanya Adalah Desain dari Struktural Di platform Itu sendiri Dimana Ada kegagalan Pada dinding Sel beton Bagian bawah Sehingga Platform ini Tidak mampu Untuk Memiliki Daya apung Pada saat Proses Konstruksi Tersebut Nah ini Juga Menjadi Salah Satu Apa Namanya Insiden Terbesar Dalam Sejarah Infrastruktur Lepas Pantai Yang mengubah Standar Desain Dan Pengawasan Dalam Proyek-proyek Di Industri Migas Khususnya Di Offshore Jadi Kalau di Offshore Itu kan Aktivitas Misalkan Kita akan Melakukan Pemasangan Platform Tentunya Pada saat Dipabrikasi Di Darat Itu harus Ada Quality Control Yang Sangat Ketat Dipastikan Quality Control Baik Dilakukan Pengawasan Manajemen Proyeknya Yang Baik Sehingga Pada saat Pemasangan Itu Di Laut Itu Sudah Sesuai Dengan Standar Yang Diharapkan Nah Ini Menyebabkan Kerugian 700 Juta US Dolar Jadi Pada saat Itu Platform Ini Tenggelam Sehingga Tidak Bisa Digunakan Sehingga Mereka Membangun Ulang Platform Berikutnya Untuk Dipasang Di Sana Lalu Bencana Yang Terbesar Terjadi Terjadi Ini Di Rip Piper Alpha Kecelakannya Di Tahun 1988 Dimana 167 Orang Meninggal Dalam Kecelakahan Ini Terjadi Di Bulan Juli Tahun 1988 Ini Adalah Salah Satu Kecelakahan Terburuk Yang Terjadi Di Industri Migas Dan Banyak Improvement Yang Dilakukan Dari Sini Dan Itu Diterapkan Di Seluruh Industri Migas Yang Ada Di Dunia Kesalahan Yang Terjadi Disini Adalah Kesalahan Dalam Prosedur Pemeliharaan Dimana Pada Saat Kejadian Itu Salah Satu Pompa Kondensat Sedang Diperbaiki Lalu Dispasang Safety Palep Ternyata Telah Dilepas Tetapi Catatan Perbaikan Tersebut Tidak Di Handover Kepada Tim Yang Lain Sehingga Pada Saat Terjadi Pergantian SIP Operator Yang Datang Tidak Tahu Bahwa Pompa Tersebut Tidak Siap Untuk Dioperasikan Ternyata Dioperasikan Maka Terjadilah Disitu Kebocoran Daripada Minyak Dan Gas Yang Ada Disana Lalu Terjadi Kebocoran Besar Dan Mengakibatkan Kebakaran Kebakaran Yang Cukup Besar Nah Disini Juga Ada Kegagalan Sistem Dimana Pada Saat Proses Perbaikan Itu Sistem Pemadam Mereka Matikan Untuk Melakukan Pompa Air Laut Jadi Mereka Mengambil Air Dari Air Laut Itu Dimatikan Sebagai Bagian Dari Prosedur Keselamatan Dari Pekerjaan Yang Sebelumnya Sehingga Pada Saat Terjadi Kebakaran Itu Mereka Tidak Sempat Untuk Melakukan Pemadaman Dengan Baik Dan Pada Saat Itu Ini Juga Menjadi Pembelajaran Yang Sangat Penting Di Dunia Industri Migas Dimana Kita Mengenal Adanya Management Of Major Emergency Jadi Ada Training Management Of Major Emergency Dimana Training Ini Wajib Diikuti Oleh Offshore Installation Manager Atau Calon-calon Offshore Installation Manager Ini Banyak Pembelajaran Dari Piper Alpha Dimana Di Dalam Training Tersebut Itu Diberikan Pelatihan Bagaimana Seorang Offshore Installation Manager Berani Untuk Mengambil Prioritas Keselamatan Dibandingkan Dengan Produksi Ketika Terjadi Kecelakaan Jadi Pada Saat Terjadinya Kebakaran Di Piper Alpha Ini Dia Terhubung Ke Beberapa Platform Dimana Ada Platform A, B, C, D Seperti Itu Platform Yang Lain Terus Mengirimkan Minyak Dan Gas Ke Processing Platform Ini Sehingga AP Itu Tidak Bisa Dimatikan Karena Sumber Dari Bahan Bakarnya Terus Dikirim Dikirim Dari Platform Yang Lain Dan Itu Sudah Semakin Besar Apinya Ada Komunikasi Ke Darat Dan Di sana Pimpinan Di sana Pun Tidak Berani Untuk Menyatakan Dihentikan Untuk Mengalirkan Minyak Dan Gas Ke Platform Yang Utama Ini Nah Sehingga Pada Saat Itu Semakin Besar AP Korbannya Semakin Banyak Dan Siapa Yang Memutuskan Untuk Menghentikan Pada Saat Itu Aliran Dari Minyak Dan Gas Ini Itu Ada Salah Satu Operator Yang Akhirnya Berselisih Dengan Pimpinan Yang Ada Di Sana Dan Dia Bilang Ketika Anda Tidak Mematikan Maka Semakin Banyak Korban Jadi Tolong Matikan Akhirnya Dimatikan Aliran Minyak Dan Gas Ke sana Sampai Pada Akhirnya Platform Habis Sebetulnya Karena Sudah Terbakar Dengan Luar Biasa Nah Ini Juga Memperbaiki Banyak Sistem Di Industri Migas Termasuk Juga Dari Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Juga Dari Sistem Desain Dari Platform Itu Sendiri Selanjutnya Ada Berikutnya Ini Alexander Killens Di Norway Di Tahun 1980 Ini Terjadi Tragedi Terbesar Juga Untuk Di Industri Pengeburan Lepas Pantai Dimana Rig Semisap Ini Terbalik Ya Jadi Disana Itu Ada Kegagalan Struktur Di Dalam Dirik Itu Kan Ada Brace Ya Atau Bracing Kalau kita Bilang Kalau kita Pasang Apa Namanya Scapolding Itu kan Ketika kita Pasang Struktur Ada Bracing Yang Menyilang Menyilang Itu Sebagai Penahan Nah Pada Saat Kejadian Ini Salah Satu Bracing Itu Ternyata Pengelasannya Itu Sudah Buruk Ya Jadi Maka Kondisinya Mungkin Sudah Berkarat Tidak Terinspeksi Dengan Baik Sehingga Tidak Mampu Menahan Dari Rig Itu Sendiri Sehingga Pada Saat Itu Rig Ini Mengalami Kegagalan Struktur Lalu Patah Dan Tenggelam Seperti Itu Ya Nah Ini 123 Orang Meninggal Pada Saat Kejadian Tersebut Ini Juga Menjadi Tindakan Perbaikan Yang Diterapkan Di Semua Industri Migas Dimana Dilakukan Pedikal Maintenance Secara Menyerul Terhadap Struktur Yang Ada Di Operasi Migas Ya Mungkin Teman-teman Mengenal Adanya Rup Akses Teknik Ya Itu Sangat Membantu Saat Ini Ketika Di Operasi Operasi Migas Ada Struktur Struktur Yang Tidak Terjangkau Oleh Scapholding Ya Nah Teman-teman Yang Memiliki Keahlian Rup Akses Teknik Itu Bisa Melakukan Pemeriksaan Untuk Mengecek Terkait Dengan Kualitas Dari Struktur Itu Sendiri Selanjutnya Yang Terakhir Ini Adalah Mumbai Di India Ini Terjadi Kecelakaan Yang disebabkan Karena Tabrakan Antara Kapal Supply Dan Anjungan Jadi Kok Bisa Terjadi Tabrakan Ini Bagaimana Jadi Pada Saat Itu Salah Satu Supply Pracer Ini Akan Melakukan Redefact Jadi Dia Mendekat Ke Platform Tiba-tiba Pada Saat Dia Mendekat Platform Cuaca Buruk Dia Menabrak Salah Satu Racer Racer Itu Adalah Titik Terlemah Dimana Dari Platform Menuju Ke Pipeline Atau Pipa Yang Akan Ke Pipa Produksi Seperti Itu Nah Ini Dia Menabrak Racer Tersebut Sehingga Disitu Terjadilah Kebocoran Minyak Dan Gas Dan Langsung Terjadi Kebakaran Yang Sangat Hebat 22 Orang Meninggal Kerugiannya 300 Juta USD Kenapa Disini Ada 22 Orang Yang Meninggal Karena Pada Saat Itu Mereka Kurang Memiliki Pengetahuan Yang Baik Untuk Berkait Dengan Bagaimana Melakukan Emergency Response Sehingga Disana Pada Saat Terjadi Evakuasi Keadaan Darurat Itu Orang Orang Itu Masing Menyelamatkan Diri Dan Mereka Tidak Paham Harus Bagaimana Karena Jarang Dilakukan Latihan Disana Sehingga Disini Salah Satu Kompetensi Nanti Yang Teman Teman Harus Miliki Ketika Menjadi Pengawas Keselamatan Kerja Adalah Bagaimana Kita Bisa Mengelola Terkait Dengan Tanggap Darurat Di Lapangan Seperti Itu Ya Teman Baik Lanjut Ini Adalah Saya Ambilkan Tahun 2022 Diambilkan Dari International Association Of Oil And Gas Produser Jadi Disini Beranggotakan Sebanyak 63 Perusahaan Hulumi Gas Yang Mencapuk Operasinya Di 92 Negara Salah Satunya Pertamina Masuk Di Dalam Keanggotaan IOGP Pada Tahun 2022 Di Seluruh Dunia Itu Terjadi Ini Berdasarkan Data IOGP Berdasarkan Keanggotaan Disana 20 Kasus Kematian Akibat Kecelakaan Pada Tahun 2021 Lalu Meningkat Menjadi 33 Kasus Kematian Akibat Kecelakaan Pada Tahun 2022 Teman Teman Juga Bisa Lihat Perbandingannya Di Area Onshore Walaupun Offshore Di Area Onshore Cenderung Lebih Banyak Terjadi Kecelakaan Yang Mengibatkan Meninggal Dibandingkan Dengan Di Area Offshore Lalu Kita Juga Bisa Melihat Ada Company Ada Kontraktor Company Itu Artinya Pekerja Oil Company Langsung Kalau Kontraktor Artinya Yang Bekerja Untuk Oil Company Jadi Teman Teman Nanti Kalau Mau Bekerja Misalkan Udah Nyoba Ke Oil Company Tidak Belum Diterima Maka Teman Teman Bisa Masuk Ke Kontraktor Untuk Bisa Masuk Ke Industri Migas Ini Juga Cukup Banyak Terjadi Kepada Lebih Banyak Terjadi Kepada Kontraktor Jadi Kalau Lihat Perbandingan Seperti Itu Makanya Di Industri Migas Kita Ada Mengenal Namanya Kontraktor Safety Kerja Yang Ada Di Kontraktor Supaya Kontraktor Pemahamannya Sama Bagaimana Dia Memanage Sistem Manajemen Keselamatan Itu Dengan Baik Lalu Teman Teman Bisa Lihat Berdasarkan Aktivitasnya Disini Ada Drilling Itu Paling Tinggi Terjadi Kecelakaan Yang Menyebabkan Kematian Lalu Yang Kedua Disini Disisi Production Lalu Di Berikutnya Ini Aktivitas Lifting Jadi Cukup Banyak Aktivitas Lifting Tidak Bisa Dipisahkan Di Industri Migas Baik Di Onshore Offshore Makanya Banyak Kita Hire Orang Orang Yang Kompeten Di Sebagai Operator Train Signalman Trigger Lalu Juga Di Sektor Construction Konstruksi Tadi Jadi Ini Cukup Banyak Juga Di Luar Dari Itu Ada Kegiatan Transport Importasi Maintenance Dan Juga Aktivitas Yang Lainnya Jadi Kalau kita Melihat Dari Sisi Aktivitas Jujur Saya Sampaikan Juga Saya Di Aktivitas Drilling Well 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 Intervention Itu Resikonya Cukup Paling Banyak Kejadian Memang Di Aktivitas Drilling Dan Well Intervention Jadi Kita Harus Benar-benar Mengelola Dan Di Luar Daripada Itu Kita Bagaimana Tetap Berdoa Ya Mudah-mudahan Kita selalu Diberikan Keselamatan Seperti Itu Selanjutnya Ini adalah Latar belakang Kenapa Kita Harus Kompeten Kita Sudah Sampaikan Tadi Di Awal Kegiatan Industri Minyak Dan Gas Ini Mempunyai Potensi Resiko Yang Sangat Besar Insiden Itu Terjadi Kecelakaan Kerja Perusahaan AC Penyakit Akibat Kerja Kebakaran Pencemaran Lingkungan Maupun Aktivitas Dampak-dampak Yang lainnya Dan Itu Tidak Hanya Di Skala Lokal Saja Bisa Juga Berakibat Secara Nasional Maupun Internasional Ini Adalah Dasar Hukum Dari SKKNI Untuk Kompetensi Kerja Nasional K3 Migas Jadi Teman-teman Nanti Bisa Akses Juga Di Internet Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 106 Tahun 2023 Nah Nanti Teman-teman Bisa Lihat Ini adalah Persyaratan Pemohon Untuk Sertifikasi Yang pertama Itu Operator K3 Migas Untuk Operator Ini Cukup Dengan Sulat Keterangan Sehat Dan Pendidikan Minimal Itu SLTA Atau Memiliki Lingkup Sertifikat Pilihan Sesuai Ruang Lingkup Sertifikasi Jadi Hari ini Ikut Webinar Tentang K3 Migas Itu Sudah Cukup Nanti Untuk Bisa Mengikuti Operator K3 Migas Nanti Dapat Sertifikat Pak Denny Tadi Akan Beberapa Minggu Kedepan Terkait Dengan Migas Nah Ini Bisa Menjadi Penunjang Untuk Teman Teman Mengajukan Permohonan Sertifikasi K3 Migas Nah Berkenan Pengawas K3 Migas Pengawas K3 Migas Baik Secara Kesehatan Harus Sehat Dia juga Harus Memiliki Pendidikan Kalau STA Maka Minimal Pengalaman 3 tahun Di bidang K3 Migas Kalau D1 Harus Punya Pengalaman 2 tahun Di bidang K3 Migas Kalau D3 Non-teknik Itu Minimal 1 tahun Pengalaman Di bidang K3 Migas Dan Memiliki Sertifikat Kompetensi Operator K3 Selama 1 tahun Lalu Untuk D3 Dengan Pengalaman Kerja Minimal Setahun Di bidang K3 Migas Jadi Persyaratannya Seperti Ini Nah Ini Adalah Kompetensi K3 Migas Kalau Kita Lihat Di sisi Operator Itu Ada 8 Kompetensi Yang Harus Dibatkan Prosedur Kerja Aman Menerapkan MID Menerapkan APD Mengoperasikan SDA Mengelola Pelaporan Dan Menerapkan Kalau Mengoperasikan Sun Level Meter Kita Juga Harus Melakukan Mengoperasikan Untuk Menilai Kebisingan Di Area Kerja Tidak Termasuk Termasuk Juga Lingkungan Sekitar Jadi Ada Regret Yang Kita Operasikan Itu Berdekatan Dengan Masyarakat Nah Itu Kita Harus Lakukan Penilaian Juga Atau Melakukan Pengukuran Terkait Dengan Kebisingan Yang Ada Di Unian Di Masyarakat Menangani Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Selanjutnya Anda Misalkan Sebagai Pengawas Maka Otomatis Kompetensi Yang Ada Di Operator Ini Harus Anda Popsi Nah Ini Dasar Marca Iker Masyarakat Anda Dilates Ataupun Wawancara Ini Akan Kita Tanyakan Kita Juga Akan Minta Anda Demonstrasikan Bagaimana SCBA Sound Level Matter Gas Tektor Melakukan Pertolahan Pertama Itu Anda Anda Harus Paham Ini Akan Dikonfirmasi Ketika Misalkan Anda Melamar Pekerjaan Ataupun Pada Saat Tes Uji Kompetensi Untuk Pengawas K3 Sendiri Itu Itu Ada 12 Kompetensi Yang Harus Anda Miliki Disini Kalau Kita Lihat Hampir Sama Kesebagian Pakai dengan Menerapkan Menerapkan Ini Tetapi Ada Hal-hal Yang Sifatnya Lebih Di Atas Dari Menerapkan Tetapi Melakukan Analisa Lalu Melaksanakan Inspeksi Keselamatan Kerja Mengkaji Klasifikasi Area Berbahaya Di Industri Migas Merencanakan Tanggap Darurat Melakukan Audit Internal Jadi Perbedaannya Lebih Kepada Kalau Di Operator Itu Bagaimana Kita Mengoperasikan Bagaimana Kita Menerapkan Kalau Di Pengawas Itu Sudah Lebih Expert Lagi Artinya Kita Harus Bisa Melakukan Analisa Kita Harus Bisa Melakukan Kajian Kita Harus Bisa Melakukan Perencanaan Yang Itu Tentunya Dibutuhkan Nanti Di Lapangan Operator Itu Biasanya Mulai Dari Septy Men Sampai Dengan Septy Officer Yang Ada Di Kontraktor Lalu Untuk Pengawas Ini Pengawas K3 Itu Kalau Anda Bekerja Sebagai Supervisor HSE Koditor Di Perusahaan Kontraktor Maka Itu Anda Harus Punya Pengawas K3 Atau Anda Bekerja Di Oil Company Sebagai HSE Itu Anda Harus Di Level Pengawas K3 Lalu Ada Pengawas K3 Utama Pengawas K3 Utama Untuk Siapa Pengawas K3 Utama Adalah Persarantan Untuk Kepala Teknik Migas Yang Mana Disini Dijabat Oleh Salah Satu Manager Ataupun Asisten Manager Yang Ada Di Perusahaan Migas Itu Sendiri Jadi Kalau Misalkan Anda Sudah Menjabat Seperti Sertifikasi Di Usul Wakatek Pada Saat Jadi Manager Diusulkan Menjadi Kepala Teknik Harus Mengambil Sertifikasi Pengawas K3 Pengawas Utama K3 Migas Seperti Itu Nah Kalau Di Posisi Saya Sementara Ini Cukup Sebagai Pengawas K3 Migas Saja Selanjutnya Ini Saya Coba Ulas Satu-satu Mudah-mudahan Waktunya Cukup Untuk Kompetensi Yang Pertama Menerapkan Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri Migas Jadi Teman-teman Harus Bisa Identifikasi Peraturan Yang Sesuai Melaksanakan Pemenuhannya Dan Juga Membuat Laporan Terkait Dengan Implementasinya Teman-teman Bisa Lihat Nanti Hierarki Dari Undang-Undang Ini Di Undang-Undang Nomor 12 2011 Itu Mulai Dari Undang-Undang Dasar 45 TAP MPR Undang-Undang Atau Perpu Lalu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Perda Provinsi Maupun Perda Kabupaten Kota Jadi Teman-teman Cek Itu Nanti Secara Umum Itu Banyak Kita Mengambil Dari Sisi Peraturan Dari Kemenaker Lalu Juga Dari Dinas Atau Kementerian Kesehatan Maupun Juga Terkait Dengan Lingkungan Hidup Tetapi Ada Beberapa Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Perda Provinsi Maupun Kabupaten Biasanya Lebih Spesifik Terkait Dengan Peraturan Lingkungan Nah Itu Teman-teman Juga Bisa Lihat Atau Ambil Dimana Teman-teman Mengoperasikan Atau Beroperasi Kegiatan Migasnya Di Lokasi Tersebut Selanjutnya Teman-teman Juga Bisa Di Kompetensi Yang Kedua Ini Menerapkan Prosedur Kerja Aman Di Tempat Kerja Jadi Kita Harus Bisa Mengidentifikasi Bahaya Mengevaluasi Prosedur Nah Identifikasi Bahayanya Ini Kita Lihat Dari Bisnis Proses Dari Perusahaan Dimana Kita Bekerja Dari Situ Kita Akan Identifikasi Bahaya Buat Hira DC Misalkan Ya Atau Register Register Nah Dari Situ Nanti Apa Saja Peraturan Yang Terkait Kita Masukkan Lalu Kita Buat Prosedurnya Nah Prosedur Itu Nanti Setelah Kita Buat Kita Evaluasi Dan Juga Kita Berlakukan Prosedur Itu Kita Berlakukan Dengan Diterapkan Di Pekerjaan Apa Implementasinya Seperti Ini Contoh Saja Jadi Kita Identifikasi Prosedur Yang Kita Butuhkan Kita Susun Kita Register Disahkan Ya Disetujui Oleh Pimpinan Di Perusahaan Lalu Kita Lakukan Penyimpanan Ya Jadi Ada Misalkan Folder Bersama Yang Bisa Diakses Kita Sosialisasikan Kita Implementasikan Lalu Kita Tinjau Kembali Jadi Penjauan Itu Minimal Dilakukan Satu Kali Dalam Tiga Tahun Jangan Jangan Ada Peraturan Yang Sudah Lebih Update Lagi Sehingga Prosedur Kita Itu Banyak Yang Tidak Relevan Seperti Itu Yang Perlu Kita Lihat Banyak Saya Melakukan Audit Terkait Dengan CSMS Itu Cukup Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Memasukkan Dasar Hukum Di Dalam Peraturan Yang Dibuat Atau Prosedur Yang Dibuat Itu Sudah Tidak Relevan Lagi Dengan Peraturan Yang Terbaru Jadi Kita Harus Update Kita Lihat Lagi Kita Tinjau Ulang Apakah Masih Relevan Atau Tidak Selanjutnya Ini Menerapkan Work Permit Di Industri Migas Jadi Teman Teman Harus Bisa Melakukan Analisa Pekerjaan Apa Saja Yang Memerlukan Izin Kerja Lalu Setelah Kita Analisa Kita Buat Matrik Implementasi Seperti Ini Untuk Memudahkan Kita Melihat Pekerjaan Pekerjaan Apa Saja Yang Membutuhkan Izin Kerja Lalu Kita Berlakukan Artinya Menerapkan Lalu Kita Juga Harus Bisa Menyelesaikan Tahapan Dari Izin Kerja Itu Sendiri Nah Ini Adalah Siklus Implementasi Daripada Izin Kerja Ini Saya Ambilkan Salah Satu Contoh Di Perusahaan Jadi Mulai Dari Mengajukan Izin Kerja Mengunjungi Lasi Kerja Lalu Ada Rapat Perencanaan Untuk Pekerjaan Disini Kita Membicarakan Apakah Ada Keguatan Simultan Operation Dengan Pekerjaan Yang Lainnya Lalu Disitu Nanti Akan Dikunjungi Ulang Bersama Dengan Area Autority Lalu Dilakukan Toolbox Rekan Kerja Diterbitkan Izin Kerjanya Lalu Setelah Pekerjaan Dilaksanakan Maka Kita Harus Bisa Meninggalkan Kondisi Area Kerja Dengan Aman Dan Meregister Kembali Sudah Kita Terbitkan Kita Kembalikan Ke Permit To Work Koordinator Nanti Misalkan Pekerjaannya Akan Dilanjutkan Besok Harinya Kita Terbitkan Lagi Seperti itu Sampai Dengan Pekerjaan Selesai Nah Ini Adalah Contoh Contoh Jenis Izin Kerja Teman Teman Bisa Dalami Lagi Mungkin Nanti Bisa Lihat Informasi Di Internet Ya Jenis Jenis Izin Kerja Selanjutnya Aspek Kesehatan Lingkungan Kerja Di Industri Migas Ini Kompetensi Berikutnya Kita Harus Dapat Menentukan Unsur-unsur Kesehatan Kerja Mengawasi Kondisi Lingkungan Kerja Yang Aman Mengevaluasi Pengelolaan Aspek Kesehatan Lingkungan Kerja Nah Ini Saya Contohkan Contoh Yang satu Ini Disini Ada Noise Mapping Yang Sudah Dibuat Di Salah Satu Area Operasi Dimana Titik Kebisingan Yang Ada Di Warna Merah Ini Itu Adalah Titik Kebisingan Dengan Di Atas Nilai Ambang Batas Maka Pada Saat Personil Masuk Ke Area Sana Itu Harus Menggunakan Alat Pelindung Diri Disini Nanti Bertahap Area Yang Kuning Lalu Area Yang Hijau Ada Salah Satu Kondisi Dimana Kita Berdekatan Dengan Warga Ketika Operasi Itu Kita Harus Bisa Memastikan Bahwasannya Kebisingan Itu Masih Berada Di Bawah Nilai Ambang Batas Yang Ditentukan Jadi Mungkin Kita Tidak Boleh Samakan Antara Nilai Ambang Batas Di Pekarjaan Dengan Nilai Ambang Batas Di Pemukiman Nanti Teman-teman Bisa Cek Kalau Tidak Salah Itu 55 Desibel Jadi Kita Harus Pastikan Area Yang Ada Di Sekitar Termasuk Di Area Penduduk Ini Itu Di Bawah 55 Desibel Bagaimana Membuktikannya Kita Gunakan Sound Level Meter Ini Teman-teman Buat Mapping Seperti Ini Harus Bisa Jangan Sampai Nanti Di Demo Warga Teman-teman Tidak Punya Dasar Nah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Kita Lakukan Pemeriksaan Setiap Hari Seperti Ini Ada Medik Kita Juga Ada Program Sehat Bugar Bagaimana Kita Mengatur Makanan Olahraga Membatasi Merokok Jadi Ini Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Rekan-rekan Lalu Juga Orang-orang Yang Berada Di Pekerjaan Untuk Terkait Dengan Makanan Ada Food Handler Kita Repres Dari Materi Sehingga Pengetahuan Teman-teman Baik Kita Lakukan Inspeksi Hygiene Di Area Pekerjaan Lalu Juga Kita Datangkan Instruktur Senam Ini Juga Bagian Dari Bagaimana Kita Meningkatkan Aspek Kesehatan Di Lapangan Teman-teman Selanjutnya Ini Adalah Kompetensi Berikutnya Menerapkan Komunikasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Indusimigas Nah Apa yang Dilakukan Kita Membuat Perencanaan Kegiatan Melaksanakan Dan Memantau Hasilnya Dengan Mengkomunikasikan Kepada Tim kita Di Lapangan Jadi Ini Kita Bisa Lakukan Melalui Safety Talk Ataupun Tailgate Meeting Setiap Pagi Kita Lakukan Di Lapangan Ada Juga Toolbox Talk Di Area Kerja Seperti Ini Lalu Juga Dari Sisi Manajemen Contohnya Seperti Ini Melakukan Manajemen Workthrough Biasanya Ada Komunikasi Komunikasi Yang Dilakukan Dari Level Manajemen Ke Frontliner Yang Ada Di Lapangan Nah Ini Sangat Penting Mungkin Ada Isu-isu Terkait Ada Listener Yang Harus Disampaikan Ada Program Yang Harus Disampaikan Kita Lakukan Dan Kita Cek Implementasinya Juga Di Lapangan Seperti Itu Selanjutnya Kita Perlu Memiliki Potensi Untuk Menganalisis Resiko Keselamatan Kerja Nah Disini Kita Harus Bisa Menentukan Analisa Risiko Berdasarkan Kebutuhan Pekerjaan Di Lapangan Jadi Mulai Dari Menyusun Hira DC Lalu Menyusun Risk Register Mungkin Di Beberapa Lokasi Ada Menyebut Risk Register Lalu Juga Kita Bisa Menyusun GSA Sebagai Bagian Dari Ijin Kerja Jadi Ada Beberapa Tools Yang Kita Bisa Gunakan Untuk Melakukan Analisa Resiko Pekerjaan Nah Ini Kita Harus Bisa Melakukan Mengidentifikasi Mengendalikan Resiko Dan Menindak Lanjutinya Kita Pastikan Di Lapangan Semua Kontrol Yang Sudah Kita Susun Bersama Dengan Tim Itu Sudah Diterapkan Seperti Itu Nah Ini Contoh Implementasinya Seperti Ini Jadi Kalau Misalkan Kita Ada Nah Yang Atas Ini Adalah Pada Saat Itu Kita Melakukan Meeting Terkait Dengan Anchor Job Untuk AWB Accommodation Workbus Yang Akan Kita Gunakan Melakukan Pekerjaan Well Service Di offshore Nah Disini Jelaskan Sama Kapten Jadi Bukan HSE Yang Berdiri Disini Tapi Orang Yang Kompeten Siapa Disana Yang Bisa Menjelaskan Nah Disini Seorang Kapten Menjelaskan Titik Koordinatnya Dimana Anchor 1 2 3 4 Nya Akan Dipasang Dimana Bagaimana Cara Menggelarnya Memasangnya Strateginya Seperti Apa Ini Dijelaskan Disini Dari Hasil Pembahasan Kita Menyusun Risk Register Ataupun Job Safety Analisis Ini Dijelaskan Lagi Secara Detil Disini Lalu Yang Ini Adalah Meeting Simultan Operation Ini Juga Dilakukan Meeting Terkait Dengan Aktivitas Di Lapangan Nah Manajemen Akan Hadir Nanti Untuk Meriksa Juga Kesiapan Di Lapangan Apakah Sudah Sesuai Atau Belum Berapa Persen Implementasi Yang Sudah Dilakukan Seperti Itu Jadi Prosjek Dari Manajemen Itu Sangat Penting Juga Untuk Memastikan Kesiapan Projek Pelapangan Selanjutnya Ini Adalah Inspeksi Kita Juga Harus Bisa Merencanakan Melakukan Inspeksi Dan Membuat Laporannya Ketika Ada Temuan Temuan Dari Asli Inspeksi Kita Juga Harus Dapat Menindak Lanjutinya Jadi Inspeksi Itu Kalau Ada Temuan Jangan Dibiarkan Jadi Harus Ditindak Lanjuti Ditindak Lanjutinya Bagaimana Sampaikan Kepada Tim Terkait Diberikan Deadline Kapan Akan Di Closing Seperti Itu Lalu Kita Konfirmasi Ulang Nah Ini Contoh Contoh Inspeksi Di Lapangan Lakukan Inspeksi Peralatan Keselamatan SCBA Inspeksi Crane Seperti Ini Alat Safety Disini Ada A-Wash Station Kita Cek Seperti Itu APAR Dan Yang Lainnya Lalu Bila Malah Terjadi Insiden Kita Juga Harus Menyiapkan Merencanakan Kapan Kita Akan Melakukan Investigasi Lalu Kita Membuat Tim Melaksanakan Investigasi Dan Mendingin Dan Lanjuti Dari Hasil Investigasi Tersebut Mudah 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 Mudahan Ini Tidak Diterapkan Tetapi Kita Harus Paham Seperti Itu Selanjutnya Ini Adalah MOC MOC Apa sih MOC Adalah Management Of Change Atau Management Perubahan Suatu Proses Kerja Yang Tersruktur Untuk Mengidentifikasi Suatu Perubahan Dimana Tersebut Dan Untuk Mengkerja Bagaimana Mengolah Risiko Yang Ditimbulkan Dari Suatu Perubahan Tersebut Ketingkat Yang Dapat Diterima Jadi Di Aktivitas Yang Deepwater Horizon Itu Telah Terjadi Penyimpangan Dari SOP Karena Penggunaan Dan Maintenance BOP Yang Tidak Sesuai Dengan SOP Awal Namun Perubahan Ini Tidak Didokumentasikan Dengan Baik Jadi Tidak Dijelaskan Kontrolnya Seperti Apa Seluruh Perubahan SOP Wajib Dilakukan Melalui Proses MOC Jadi Harus Dilakukan MOC Kita Tuangkan Bagaimana Kontrolnya Kita Komunikasikan Dengan Operator Lapangan Sehingga Ketika Ada Perubahan Perubahan Itu Kita Bisa Tetap Bekerja Dengan Aman Nah Itu Harus Disetujui Oleh Pimpinan Tertinggi Di lokasi Jadi Tidak Boleh Ada MOC Yang Tidak Disetujui Harus Disetujui Oleh Pimpinan Sehingga Sama-sama Bertanggung Jawab Ketika Ada Perubahan Kontrolnya Harus Jelas Seperti Apa Contoh MOC Seperti Itu Jadi Apabila Ada Modifikasi Ada Perubahan Terkait Peralatan Misalkan Kalau Di Lapangan Ada Beberapa Sensor Dari Plammable Detektor Itu Yang Tidak Berfungsi Dengan Baik Nah Ketika Tidak Tidak Berfungsi Dengan Baik Maka Apa Yang Harus Kita Lakukan Mungkin Kita Membuat MOC Dengan Melaksanakan Patroli Secara Personil Patroli Setiap Satu Jam Sekali Melihat Kondisi Karena Ada Membuah Gas Detektor Misalkan Kita Pasang Gas Detektor Atau Ada Patroli Di Lapangan Operator Memastikan Area Tersebut Aman Kita Juga Ada Pekerjaan Pekerjaan Yang Mungkin Peralatan Tidak Berfungsi Dengan Baik Misalkan Ada Alarm Yang Tidak Berfungsi Dengan Baik Itu Juga Harus Dibuatkan Emosinya Selanjutnya Ini adalah Mengkaji Klasifikasi Area Berbahaya Di Industri Migas Jadi Teman-teman Harus Tahu Hazardos Area Adalah Lokasi Dimana Adanya Potensi Terjadinya Ledakan Yang Disebabkan Oleh Adanya Gas Ataupun Material Lain Di Udara Yang Mudah Meledap Saya Berikan Contoh Ini Di SPBU Disini Ada Zona Zona 0 Ada Zona 1 Ada Zona 2 Zona 0 Ini Yang warna Merah Zona 1 Ini Warna Orange Zona 2 Ini Warna Kuning Zona 0 Ini Adalah Atmosfer Yang Sangat Yang Berbahaya Sangat Mungkin Terjadi Dan Dapat Terjadi Dalam Waktu Yang Lama Jadi Disini Ada Hidrokarbon Yang Siap Ataupun Bisa Menjadi Penyebab Pemicu Terjadinya Kebakaran Ataupun Nedakan Terus Menerus Dia ada Disini Lalu Yang Zona 1 Ketika Disini Ada Pelepasan Hidrokarbon Misalkan Kita Mengisi Bensin Ataupun Solar Ke Kendaraan Kita Maka Disitu Ada Area Zona 1 Dimana Dia Tidak Setiap Saat Ada Tetapi Ketika Teman Teman Isi Maka Disitu Ada Potensi Terjadinya Penguapan Dari Hidrokarbon Nah Ini Ini Yang Berbahaya Sehingga Disini Makanya Ada Larangan Dilarang Main HP Dan Sebagainya Pada Saat Dilakukan Pengisian Lalu Ada Zona 2 Zona 2 Itu Zona Yang Atmosfer Berbahaya Kemungkinan Tidak Akan Muncul Dalam Operasi Yang Normal Untuk Periode Waktu Yang Singkat Jadi Insya Allah Tidak Ada Apa Disini Adalah Area Yang Aman Di Zona 2 Ini Nah Makanya Kalau Teman Teman Sekarang Kan Kita Menggunakan My Pertamina Katanya Pertamina Menggunakan Aplikasi Pembayaran Itu Diharapkan Teman Teman Melakukan Pembayaran Itu Setelah Pengisian Ini Selesai Lalu Teman Teman Mencari Titik Dimana Disitu Sudah Ada Marking Untuk Berdiri Melakukan Pembayaran Secara Online Nah Disitu Sudah Area Yang Aman Sudah Dinilai Area Yang Aman Nah Di Operasi Amiga Seperti Itu Nanti Teman Tuan Bisa Koordinasi Dengan Proses Safety Team Operation Untuk Melakukan Penilaian Ini Selanjutnya Merencanakan Tanggap Daurat Ini Juga Teman Teman Harus Bisa Membuat Perencanaan Lalu Melaksanakan Kesiap-siagaan Tanggap Daurat Dengan Melakukan Emergency Drill Dan Juga Membuat Laporannya Jadi Kita Harus Bisa Memastikan Kesiapan Peralatan Personil Itu Semuanya Siap Lengkap Dan Selalu Siap Untuk Digunakan Baik Dari Transportasinya Perlatan Personil Ini Harus Dilakukan Latihan Latihan Seperti Ini Selanjutnya Yang terakhir Ini Adalah Melakukan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nah Untuk Audit Internal Ini Tentunya Teman-teman Harus Memiliki Sertifikasi Ya Nanti Sertifikasi Lanjutan Untuk Melakukan Audit Internal Bisa Mengambil Nanti Sertifikasi Di Media Tama Nah Disini Kita Harus Memiliki Sertifikasi Audit Internal SMK3 Nah Apapun Nanti Yang Diterapkan Disana Apakah SMK3 Apakah ISO 45001 Apakah Ada Sistem Manajemen Lain Yang Diterapkan Di Perusahaan Anda Maka Disini Kita Bisa Lakukan Audit Internal Gunanya Audit Internal Adalah Untuk Melakukan Pemeriksaan Secara Sistematis Untuk Menilai Suatu Proses Kegiatan Di Tempat Kerja Dengan Hasil Yang Berkaitan Dengan Aspek K3 Dan Produk Pes Kerja Sesuai Dengan Posedur Yang Direncanakan Ya Jadi Seperti itu Ya Teman Teman Semua Program Kita Harus Lakukan Audit Untuk Memastikan Apakah Ada Kekurangan Ada Yang Perlu Di Improve Atau Ada Yang Sudah Baik Untuk Bisa Dipertahankan Baik Itu Saja Materi Daya Saya Terima Kasih Banyak Rekan Rekan Yang Sudah Menyimak Waktu Dan Tempat Dan Layak Saya Kembalikan Ke Pak Ari Terima Kasih Baik Terima Kasih Banyak Pak Ari Untuk Materinya Dan Untuk Teman Teman Semuanya Untuk Pertanyaan Silahkan Bisa Tuliskan Pertanyaannya Di Kolom Q&A Nanti Kita Akan Bahas Sama Tapi Sebelum Itu Ada Beberapa Informasi Terlebih Dahulu Untuk Teman Teman Semuanya Terutama Untuk Absensi Untuk Absensi Sesaat Lagi Akan Diberikan Absensinya Di Kolom Chat Kemudian Pastikan Juga Untuk Teman Semuanya Sudah Instal Aplikasi Mika Super FK3 Untuk Apa Nanti Aplikasi Ini Bisa Juga Untuk Semua Sertifikat Akan Tertayang Juga Di Aplikasi Mika Ini Dan Juga Ada Berbagai Fitur Lagi Dan Pastikan Sudah Platinum Kalau Belum Platinum Caranya Bagaimana Silahkan Bisa Di Upgrade Dulu Menjadi Platinum Nah Berikut Cara Untuk Upgrade Aplikasi Mika Menjadi Platinum Tutorial Upgrade Platinum Member Aplikasi Mika Super FK3 Yang Pertama Silahkan Anda Klik Salah Satu Gambar Gembok Yang Ada Pada Halaman Beranda Anda Kemudian Klik Upgrade Kartu Platinum Lalu Anda Bisa Pilih Dengan 3 Masa Aktif Kartu 3 Bulan 6 Bulan Ataupun 1 Tahun Setelah Itu Klik Upgrade Sekarang Kemudian Anda Bisa Pilih Metode Pembayaran Melalui Virtual Account Atau Juga E-Wallet Setelah Itu Klik Bayar Kemudian Silahkan Salin Rekening Rekening Anda Dan Lakukan Transfer Berdasarkan Nominal Yang Telah Tersedia Pada Aplikasi Dan Khusus Anda Yang Menggunakan Mandiri Silahkan Anda Pilih Pihak Ketiga Yaitu Sendit 88908 Sesuai Dengan 5 Angka Yang Ada Di Depan Rekening Virtual Anda Setelah Anda Transfer Silahkan Anda Buka Kembali Aplikasi Mika Super FK3 Lalu Refresh Kembali Aplikasi Anda Setelah Itu Anda Bisa Klik Nama Anda Lalu Akan Muncul Member Card Platinum Oke Itu Tadi Cara Untuk Upgrade Menjadi Platinum Pak Kok Bayar Bukannya Gratis Untuk Webinar Gratis Tapi Untuk Teman Semuanya Yang Ngin Dapatkan Sertifikat Wajib Install Aplikasi Mika Kalau Belum Install Silahkan Mas Aktif Platinum Kalau Teman Teman Sudah Install Sudah Lama Silahkan Nanti Upgrade Kembali Menjadi Platinum Kalau Sudah Balik Lagi Ke Silver Selain Teman Teman Mendapatkan Sertifikat Ada Banyak Lagi Manfaat Yang Bisa Teman Teman Dapatkan Yaitu Modul Dan Regulasi K3 Lanjut Lagi Teman Semuanya Kemudian Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Youtube Kaci Denny Karena Di Channel Youtube Kaci Denny Ada Berbagai Video Rekaman Webinar Kolega Dan Beberapa Materi K3 Lainnya Yang Di Upload Oke Selanjutnya Teman Teman Semuanya Ini Ada SKP Dan Lisensi Jadi Untuk Teman Semuanya Oke Sedada Baik Nah Untuk Selanjutnya Teman Perpanjangan Lisensi Dan SKP Akan Dilanjut Oleh Pak Denny Silahkan Pak Denny Oke Terima Kasih Pak Arief Wah Kita Udah Belajar Banyak Tentang Migas Teman Teman Semua Nah Tapi Kalau Misalkan Teman Teman Sudah Likati Gaum Ada SKP Dan Lisensi Teman Wajib Diperpanjang Setiap Tiga Tahun Sekali Ini Untuk SKP Sebelah Kanan Untuk Lisensinya Pastikan Teman Teman Ter Update Daripada Kita Lewat Masa Berlaku Teman Teman Harus Refres Memvalidasi Apakah Sertifikat Kita Yang Kemenaker Itu Ada Nggak Di Teman K3 Bisa Cari Dicari Personel Lalu Tulis Nama Dan Tanggal Lahirnya Nomor Whatsapp Silahkan Gunakan Nomor Whatsapp Kita Sendiri Dan Pilih Sertifikat Atau Lisensi Tergantung Yang Teman Teman Cari Lalu Kalau Memvalidasi Pelatihan Di PJK3 Mana Teman Teman Harus Cek PJ Terdaftar Tidak Di Teman K3 Jangan Teman Teman Ikut PJK3 Yang Belum Ada Izin Nah Hati Hati Oke Kita Ada Alik K3 Online Teman Teman Semua Tanggal 1 Sampai Dengan 15 Oktober 5 Ini Di Bulan Oktober Teman Teman Semua Silahkan Ikut Online Training Selama 13 Hari Atau Kalau Ada Mau Yang Tatap Muka Selama 12 Hari Dengan Harga Yang Sama Lokasinya Di Jakarta Barat Tepatnya Di Muria Ini Tanggal 19 Sampai 31 Oktober 18 Sampai 31 Oktober Oke Alikat 3 BNSB Teman 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 Bisa Ikut Join Disini Teman Teman Secara Mandiri Silahkan Ditonton Video Yang Ada Di Milea Milea app Nanti Teman Teman Bisa Langsung Ikut Uji Kompetensi Saja Nah Ini Alikat 3 BNSB Nah Kalau Teman Teman Sudah Punya Sertifikat Ahli K3 Um Lanjutin Ke Auditor Sayang Mangan Kalau Punya AK3 U Tidak Dilanjutin Ke Auditor Karena Sarat Ikut Auditor Harus Sudah Ahli K3 Um Dulu Nah Ini Training Selama 6 Hari Via Zoom Ahli K3 Lingkungan Kerja Juga Teman 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 Sertifikat Teknisi K3 Listrik Bagi Teman Teman Semua Yang Pendidikannya SMK Teknik Itu Bisa Join Di Sini Karena Banyak Juga Dibutuhkan Di PLN Di Kogindo Initial Power Butuh Tenaga Teknisi K3 Listrik Atau Kalau Pendidikannya Minimal D3 Teknik Bisa Ikut Ahli K3 Listrik Nah Ini Menjadi Persyaratan Tender Bagi Perusahaan Kontraktor Ahli Muda Dan Teman Kerja Di Sektor Konstruksi Nah Ini Ahli Muda Boleh Pendidikannya SMA Dan Training Itu Online Selama 7 Hari Tapi Kalau Ahli Madya K3 Konstruksi Teman Teman Bisa Join Tatap Muka Tapi Syaratnya Harus Ahli Muda Dulu Dan Pendidikannya D3 Nah Ini Dibutuhkan Juga Di Sektor Konstruksi Khususnya Untuk Tender Kalau Kita Mengawasi Pranca Teman Harus Teknisi Pranca Semua Tersertifikasi Kemenaker R Petugas Peran Kebakaran Kelas D Nah Ini Kompetensinya Bisa Memadamkan Api Menggunakan Apar Dan Fire Blanket Nah Kalau Mau Lanjut Lagi Kalau Sudah D Ke C C Itu Bisa Memadamkan Api Menggunakan Hidran Dan Penggunaan SCBA Untuk Penyelamatan Atau Rescue Petugas P3K Juga Penting Buat Teman Teman Semua Kalau Nanti Tergabung Di Tim Tanggap Darurat TKPT Dan TKPK Apa Bedanya Ini Kompetensi Untuk Bekerja Di Ketinggian Kalau TKPT Masih Di Atas Platform Pranca Kalau TKPK Dia Bergelantung Menggunakan Akses Tali Untuk Pekerjaan Di Tower Gondola Atau Akses Roof Akses Tali Dan Lain Sebagainya Nah Ini Pastikan Teman Teman Kalau Kerja Klip Nah Ini Juga Trainingnya Cuman Empat Hari Teman Teman Semua Dan Ini Online Zoom Nanti Praktiknya Di Tempatnya Masing K3 Rumah Sakit Dan Paramedics K3 Mudah Juga Dibutuhkan Teman Teman Khususnya Teman Teman Yang Kerja Di Rumah Sakit Klinik Atau Pelayanan Kesehatan Yang Memang Ada Kebutuhan Akreditasi Nah K3 Rumah Sakit Certified Kemenaker Paramedics K3 Muda Itu Certifikatnya BNSP Nah Tanyakan Ke Manajemennya Butuh Yang Mana Kita Lakukan Ini Semua Secara Online Ruang Terbatas Confined Space Juga Wajib Ada Kompetensinya Namanya Teknisi Ruang Terbatas Nanti Trainingnya Teorinya Online Lalu Nanti Ada Praktiknya Nanti Ada Praktik Masuk Kedalam Main Hall Kedalam Confined Space Menggunakan Ada SCPA Dan Tripodnya Dan Lain Sebagainya Seru Nah Ini Tadi Yang Dibahas Oleh Pak Ari Sumalin Terkait Dengan Operator Dan Pengawas K3 Migas Jadi Teman Teman Kalau Punya Kompetensi Di Bidang Migas Secara Pengalaman Portfolio Atau Mengikuti Pelatihan Teman Teman Bisa Langsung Ikut Uji Kompetensi Aja Ini Ada Di Operator K3 Migas Dan Pengawasan K3 Migas Insiden Investigasi Juga Penting Apalagi Kalau Sudah Ahli K3 Umum Certified Dari BNHP Online Selama 3 Hari Dan Ini Adalah Training Kit Standar Yang Akan Teman Tema Dapatkan Disesuaikan Dengan Pelatihannya Ada Tas Buku Agenda Lencana Imani Kemeja Dan Lain Sebagainya Kalau Online Nanti Kita Kirim Tapi Kalau Ada Praktik Kita Serahkan Pada Saat Praktik Oke Dilanjutkan oleh Pak Arief Silahkan Oke Nah Buat teman-teman semuanya Kalau Misalkan Teman-teman semuanya Ketinggalan Mengikuti webinar Kolega setiap Sabtu Silahkan Bisa kunjungi Website Milea.app Di sini Ada Ratusan Video e-course Terkait Dengan K3 Dan juga Untuk rekaman Webinar Kolega Kalau Misalkan Teman-teman Ketinggalan Jangan khawatir Tetap Bisa Mendapatkan Sertifikat Modul Dan juga Materinya Tentunya Teman-teman Nah Nanti Silahkan Teman-teman Daftar dulu Akunnya Lalu Klik menu Kursus Dan Klik What to publish Yang terbaru Nanti Teman-teman Bisa mendapatkan Akses Video-video Terbaru Yang Ada di Milea Ataupun Teman-teman Yang ingin Mendownload Modul Kalau di Aplikasi Mika Hanya Bisa Di Akses Tapi Kalau Untuk Mendownload Modul Teman-teman Bisa Download Melalui Milea.app Nanti Teman-teman Bisa Download Berupa PDF Di Sini Kalau Misalkan Teman-teman Semuanya Bekerja Yang Ingin Mencari Pekerjaan Silahkan Buka Mediatama.co.id Kemudian Klik Menu Karir Kemudian Disini Ada Ratusan Lewangan Pekerjaan Setiap Harinya Yang Update Nanti Teman-teman Tinggal Masukkan CV-nya Saja Dan Nanti Teman-teman Juga Bisa Membuat CV Online Kalau Misalkan Teman-teman Belum Punya CV Buka Aplikasi Mika Kemudian Disini Tinggal Teman-teman Isi Dan Pilih Templatenya Otomatis Teman-teman Tinggal Download Langsung Nanti Bisa Dikirim Saja Di Menu Karir Yang Tadi Kemudian Ada Untuk Mendapatkan Uang Saku Caranya Gimana Caranya Menggunakan Sistem Referral Untuk Teman-teman Yang Sudah Punya Aplikasi Mika Disana Ada Kode Referral Bagaimana Cara Mendapatkan Uang Dari Aplikasi Mika Silahkan Simak Video Tutorial Penggunaan Kode Referral Yang Pertama Silahkan Klik Menu Akun Lalu Klik Menu Referral Kemudian Salin Kode Referral Ke Pelatihan Yang Anda Inginkan Kemudian Pilih Pelatihan Yang Anda Inginkan Lalu Klik Proses Pemesanan Lalu Masukkan Kode Referral Anda Lalu Klik Selanjutnya Otomatis Akan Muncul Pada Detail Pesanan Anda Selanjutnya Tutorial Penarikan Saldo Referral Yang Pertama Silahkan Anda Klik Ubah Rekening Kemudian Lengkapi Biodata Rekening Anda Lalu Klik Simpan Kemudian Klik Tarik Saldo Lalu Ajukan Penarikan Saldo Minimal 1,3 Juta Dan Klik Ajukan Oke Nah Itu tadi ya Teman-teman semuanya Untuk Mendapatkan uang Saku Sebisar 5% Dari tiap Pelatihannya Kalau misalkan Teman-teman ingin Mengetahui Lebih lanjut Terkait dengan Sertifikasi Baik Baik BNSP Kemenang KRI Maupun In-house Training Bisa hubungi Hotline Kami Di sini Ya Ataupun WhatsApp Tim kami Ada Beni Risma Soka Dan juga Amanda Pastikan Teman-teman Sudah Memfollow Akun Sosial Media Kita Di Instagram At Media Tama Facebook Tama Media Tama Sertifikasi Dan Channel Youtube Kaci Denny Serta Jangan Lupa Untuk Follow Akun TikTok Kaci Denny Dan Untuk Produk-produk K3 Kalau Misalkan Teman-teman Ada yang Ingin Jadi Sponsor Silahkan Bisa Hubungi Nomor Yang Terdiri Di depan Layar Ataupun Untuk Teman-teman Instruktur Yang Ingin Sharing Seperti Pak Hari Hari ini Silahkan Bisa Hubungi Nomor WhatsApp Saya Nanti Saya Akan Ajukan Dan Jadwalkan Untuk Teman-teman Instruktur Bisa Mengisi Di webinar Kolega Oke Sudah Makin Banyak Pak Ari Dan Pak Denny Untuk Pertanyaannya Silahkan Bisa Dibahas Satu Persatu Silahkan Oke Kita akan Bahas Bagi teman-teman Semua Kalau ada Pertanyaan Silahkan Masuk Ke Q&A Oke Pertanyaan Dari Abdul Halim Saragi Wah Udah Dijawab Duluan Oke Lanjut Lagi Ke Pak Surya Pratama Izin Pertanyaan Saya Masih Dari Jurusan Kesetan Lingkungan Kira-kira Apa saja Peluang kerja Yang dapat Industri Migas Nah Ini mungkin Bagi teman-teman Yang Masih Fresh Graduate Maksudnya Ini Industri Migas Ini Peluang Kerjanya Di bagian Mana Aja Untuk Yang Fresh Graduate Silahkan Pak Ari Baik Terima kasih Pak Denny Mas Surya Dari Jurusan Kesehatan Lingkungan Di Kesehatan Lingkungan Peluang Kerjanya Cukup Banyak Di Industri Migas Karena Kita Melakukan Monitoring Terkait Dengan Kesehatan Lingkungan Baik Monitoring Untuk Emisi Gas Buang Lalu Kita Melakukan Di area Kerja Misalkan Dengan Mengukur Nilai Ambang Batas Dari Kebisingan Lalu Mengambil Sampling Dari Air Limbah Ataupun Proses Produksi Yang Tentunya Teman-teman Dari Kesehatan Lingkungan Sudah Sangat Familiar Untuk Menggunakan Peralatan Peralatan Dari Yang digunakan Untuk Melakukan Monitoring Tersebut Nanti Mas Surya Bisa Coba Cari Perusahaan Yang Terkait Dengan Monitoring Kesehatan Lingkungan Yang Memiliki Kontrak Mungkin Kontraknya Bisa Jadi Dengan Perusahaan Tambang Bisa Jadi Dengan Perusahaan Migas Itu Coba Dulu Masuk Kesana Setelah Punya Pengalaman Disana Nanti Bisa Coba Coba Lagi Untuk Melamar Mungkin Sebagai Staff Enviro Di Perusahaan Migas Itu Sendiri Oke Jadi Gitu Ya Teman-teman Semua Demikian Pak Denny Gitu Ya Untuk Yang Kesehatan Lingkungan Tidak Pelawatir Yang Mending Coba Dulu Dan Dapatkan Pengalam Dulu Jangan Langsung Memilih Apa Terlalu Banyak Memilih Misalkan Gajinya Kecil Dan Lain-lain Ya Ingat Satu Tahun Atau Dua Tahun Itu Gunakan Untuk Intensif Ya Dapatin Pengalaman Dulu Sehingga Bisa Offering Gaji Gaji Nanti Ya Apalagi Teman-teman Masih Rescredit Belum Ada Pengalaman Oke Lanjut Lagi Rencana Tanggap Darurat Ya Dari Ferry Warson Apakah Harus Ada Di Dalam Work Baik Terima kasih Mas Ferry Ya Jadi Untuk Dokumen Rencana Tanggap Darurat Itu Kita Ada Namanya Task Specific Emergency Response Plan Itu Dokumennya Hanya Satu Lembar Sebetulnya Dimana Disitu Kita Tuangkan Bagaimana Ketika Terjadi Insiden Dari Pekerjaan Yang Anda Lakukan Kemungkinan Terjadi Insiden Apa Misalkan Kita Melakukan Pekerjaan Terkait Dengan Pengecatan Di Area Ketinggian Mungkin Saja Nanti Orangnya Terpleset Jatuh Misalkan Kalau Dia Jatuh Karena Terpleset Itu Cederanya Apa Saja Yang Mungkin Terjadi Nah Itu Nanti Akan Konsultasi Dengan Dokter Saya Mencentang Misalkan Patah Tulang Oke Patah Tulang Oke Kata Dokter Misalkan Nanti Apa Lagi Cederak Cederak Yang Lagi Nah Itu Ada Form Yang Dicentang Nanti Mitigasinya Apa Nih Nah Disitu Nanti Akan Dijelaskan Mitigasinya Misalkan Dilakukan Menggunakan Biday Dan Sebagainya Lalu Nanti Disetujui Oleh Area Autority Dan Juga Oleh Dokter Setempat Atau Paramedik Setempat Nah Sehingga Nanti Pada Saat Misalkan Terjadinya Insiden Teman-teman Sudah Tahu Bagaimana Caranya Memperlakukan Korban Itu Sendiri Dan Bisa Membantu Tim Perset Untuk Bisa Melakukan Penanganan Seperti itu Itu minimal Yang dilakukan Untuk Dokumen Yang Lebih Besarnya Sudah Sudah Ada Di Dalam Prosedur Nanti Teman-teman Tidak Perlampirkan Tetapi Itu Nanti Akan Dilakukan Latihan Emergency Drill Secara Umum Sehingga Teman-teman Bisa Tahu Bagaimana Ketika Terjadi Kebakaran Harus Evakuasi Kemana Master Drillnya Di Kemana Kalau Misalkan Harus Dilakukan Abandon Meninggalkan Lokasi Bagaimana Caranya Kalau Misalkan Ada Terjadi Kebocoran H2S Apa Itu Nanti Akan Dilakukan Latihan Secara Bersama Yang Secara General Tetapi Secara Spesifik Teman-teman Harus Punya Dokumen Yang Dilampirkan Untuk Terkait Dengan Pekerjaan Itu Mungkin Pak Denny Bentuk Dokumennya Bisa Jadi Berbeda-beda Di Tiap Perusahaan Nanti Tergantung Mas Ferry Bekerjanya Di Company Yang Mana Seperti Itu Oke Mantap Sekali Gitu Ya Mas Ferry Jadi Harus Tahu Dan Observasi Dulu Kelapangannya Lanjut Ferry Warsono Terkait Dengan Simob Antara Breaking Containment Dengan Hot Work Apakah Bisa Dilakukan Secara Paralel Kalau Boleh Kira-kira Regulasinya Apa Silahkan Pak Baik Mas Ferry Jadi Untuk Simultant Operation Itu Saratnya Adalah Dilakukan Dalam Waktu Yang Sama Dan Dilakukan Di Area Yang Sama Disitu Kita Tinggal Menilai Area Apakah Bersinggungan Berdekatan Bisa Saling Berdampak Atau Tidak Gitu Ya Kalau Misalkan Ternyata Bisa Saling Berdampak Maka Kita Atur Waktunya Supaya Tidak Terjadi Bentrok Karena Ketika Kita Melakukan Breaking Containment Maka Ada Pelepasan Hidrokarbon Atau Bahan Bakar Ke Udara Yang Mana Ketika Ketimbulnya Pekerjaan Hot Work Itu Akan Terjadi Segitiga Api Nah Ini Yang Kita Harus Pisahkan Jadi Kita Prioritaskan Nanti Di Planning Meeting Apakah Mau Breaking Containment Dulu Yang Dikerjakan Baru Hot Work Atau Sebaliknya Nanti Tinggal Diatur Mana Yang Menjadi Prioritas Berdasarkan Pekerjaan Itu Nanti Yang Akan Menilai Adalah Set Controller Yang Ada Di Lapangan Demikian Pak Denny Oke Gitu Ya Pak Ferry Lanjut Lagi Di Dunia Kerja Apakah Juga Ada Dispersi Model Bagaimana Cara Melakukannya Maksudnya Gimana Silahkan Dispersi Model Maksudnya Seperti apa Pertanyaan Kita Skip Aja Kalau Gitu Kita skip Dulu Laramudin Laramudin Bagus Pertanyaannya Kira-kira Potensi Bahaya Atau Risiko Dan PAK Antara Pulumigas Offshore Onshore Dan Revenue Itu Apa Bedanya Apa Saja Potensi Bahaya Dan Penyakit Akibat Kerja Yang Sering Terjadi Di Sektor Hulumigas Offshore Dan Onshore Maupun Revenue Oke Baik Pak Laramudin Untuk Penyakit Akibat Kerja Sebetulnya Penyakit Akibat Kerja Ini Kurang Lebih Sama Di sektor Offshore Onshore Refinery Kebetulan Di Offshore Onshore Dan Refinery Ini Juga Ada Fasilitas Proses Yang Mungkin Secara Kebisingan Itu Di atas Nilai Membatas Di sana Ada Turbin-turbin Yang Emang Beroperasi Lalu Juga Ada Terkait Dengan Benzen Dimana Mungkin Teman-teman Yang Berada Di area Proses Itu Akan Sering Menghirup Mungkin Menghirup Dari Hidrokarbon Ini Menjadi Perlu Dicek Dari Sisi Kesehatan Paru-parunya Mungkin Ada Pelepasan Seperti Tadi Yang Sampaikan Pekerjaan Breaking Containment Pelepasan Hidrokarbon Ke Udara Teman-teman Mungkin Pada Saat Itu Tidak Menggunakan Masker Itu Bisa Menjadi Potensi Kepada Paru-paru Ini Menjadi Hal Yang Dilakukan Pemeriksaan Di Item MCU Selanjutnya Banyak Juga Hal Terkait Dengan Apa Namanya Ergonomi Bisa Jadi Pekerjaan Pekerjaan Yang Berulang Mungkin Membuka Falep Teman-teman Teman-teman Yang Di Area Kontrol Lump Dia Banyak Duduk Melihat Monitor Dan Sebagainya Ini Juga Menjadi Bagian Dari Hal Yang Dilakukan Pengecekan Terkait Dengan MCU Untuk Melihat Dampak Dari Ergonomi Itu Sendiri Saya Rasa Secara Potensi Bahaya Dan Dari Sisi Penyakit Akibat Kerja Itu Mirip Ya Baik Di Onshore Offshore Dan Refinery Tetapi Kalau Dari Sisi Potensi Bahaya Yang Lain Mungkin Saya Bisa Bilang Tadi Disampaikan Di Offshore Dengan Di Onshore Perbedaan Yang Paling Mencolok Adalah Bahaya Dari Sisi Sosial Karena Kalau Di Offshore Itu Gak Ada Masyarakat Yang Bisa Demo Tetapi Kalau Di Onshore Itu Ada Masyarakat Yang Bisa Demo Ketika Kita Melakukan Operasi Mereka Merasa Tidak Nyaman Tidak Setuju Aspek Sosialnya Yang Menjadi Tinggi Seperti Itu Tapi Kalau Di Offshore Itu Gak Ada Itu Demo Demo Pak Denny Aman Betul Karena Semua Kebutuhan Terpenuhi Kalau Dimigas Oke Lanjut Ini Pertanyaan Ada Mirip-mirip Semua Teman Teman Mungkin Disini Banyak Yang Fresh Graduate Yang Ikut Ini Pertanyaan Secara Umum Katanya Kalau Untuk K3 Migas Lebih Baik Ambil Versi BNSP Atau Versinya Yang Dicepu Ini Harus Diluruskan Banyak Yang Bingung Untuk Operator Dan Pengawas K3 Migas Apakah Versinya Yang Cepu Atau BNSP Karena Banyak LSP Yang Adain Silahkan Pak Diberikan Komentarnya Secara Netral Saja Pak Ari Yang Paling Banyak Atau Umum Yang Dibutuhkan Di Dunia Industri Kerjaan Baik Pak Dini Baik Untuk Terkait Dengan Sertifikasi BNSP Sebetulnya Secara Baik Cepu BNSP BNSP Lain Sama Tidak Mengacu Kepada SKKNI Yang Bersisi User Terkadang Ini Pak Denny Secara Jelas Untuk Menuliskan Requirement Ada Beberapa Company User Yang Meminta Di dalam Pesaratan Kontrak Misalkan Itu Menyebutkan Harus Pus Diklah Cepu Ada yang Seperti itu Tetapi Ada juga Yang Enggak Dan Itu Enggak Masalah Sertifikat Dalam Kontrak Sertifikat Dari LSP Manapun Itu Bisa Digunakan Seperti itu Nah Itu Pun Tidak Tidak Teman-teman Tidak Bisa Lihat Langsung Artinya Requirement Kontrak Itu Kan Yang Bisa Melihat Adalah Perusahaan Perusahaan Ketika Dia Mendaptar Terkait Dengan Salah Satu Projek Misalkan Dia Ikut Tender Maka Disitu Akan Dilihat Persaharatannya Apa Saja Tidak Semua Perusahaan Menyebut Digas Seperti itu Baik Operator Ataupun Pengawas Jadi Menurut Saya Selama Teman-teman Itu Ketika Dilakukan Konfirmasi Ulang Dengan Melakukan Wawancara Dan Teman-teman Bisa Menjawab Dan Dinyatakan Kompeten Itu Tidak Ada Masalah Jadi Tidak Hanya Ikutan Training Saja Tetapi Secara Konfirmasi Ketika Dilakukan Wawancara Dilakukan Diminta Praktek Demontrasikan Teman-teman Bisa Itu Saya Rasa Teman-teman Kompeten Dan Itu Bisa Diterima Seperti Itu Gitu Pak Jadi Teman-teman Semua Mau Yang Dari LSP Ataupun Dari PPSDM Cepu Teman-teman Itu Menjadi Persyaratan Saja Secara Administrasi Untuk Teman-teman Ikut Lanjut Ke Seleksi Berikutnya Ingat Perusahaan Itu Ada Penseleksian Administratif Mungkin Seleksi Administratif Dari Sisi Kompetensinya Dulu Dari Punya Sertifikat Kalian Dulu Di Migas Kalau Sudah Baru Nanti Masuk Ke Seleksi Berikutnya Apakah Itu Test TPA Pengetahuan Akademik Pengetahuan Teknis Ataupun Nanti Ada Interview Selama Itu Teman-teman Bisa Melalui Semua Berarti Secara Secara Sertifikasi Itu Seperti Batu Loncatan Saja Buat Teman-teman Bisa Masuk Akses Kesana Untuk Seleksi Awal Untuk Seleksi Administrasi Daripada Teman-teman Tidak Ada Punya Kelebihan Sertifikasi Dibandingkan Teman-teman Yang lain Itu Ya Oke Ini Juga Banyak Sekali Pertanyaan Yang mirip Mirip Juga Mereka Bertanya Rata-rata Pak Misalkan Saya Dari 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 Jurusan Ilmu Ilmu Arsitektur Dari Ilmu Akutansi Ada Ilmu Ekonomi Lagi Dia bertanya Mirip-mirip Pertanyaannya Intinya Gini Pak Ari Boleh Gak Katanya Bukan Jurusan K3 Dalam hal Ini Kesmas Ataupun Jurusan Yang Teknik Itu Bekerja Di bidang K3 Bukan Hanya Di K3 Miga Saja Ini Tips And Trick Gimana Untuk Pak Ari Supaya Kita Bisa Bekerja Di bidang K3 Mungkin Kayak Gitu Pertanyaan Secara Umum Silahkan Pak Ari Baik Pak Denny Terima kasih Teman-teman Semua Pertanyaannya Sangat Bagus Sekali Jadi Saya Perlu Sampaikan Ke Teman-teman Saya Memulai Masuk Industri Migas Itu Tidak Punya Sertifikasi K3 Migas Jadi Yang Saya Gunakan Itu Adalah Sertifikasi Ahli K3 Umum Teman-teman Bukan Latar Belakangnya K3 Bisa Ambil Ahli K3 Umum Dulu Di Media Tama Daftar Di Sana Sehingga Secara Point of View Teman-teman Bisa Melihat Secara Umum Kalau Ahli K3 Umum Bisa Melihat Semua Aspek Dari Sisi Semua Industri Sehingga Ketika Teman-teman Punya Ahli K3 Umum Teman-teman Itu Tidak Dibatasi Untuk Melamar Ke Industri Manapun Semua Industri Teman-teman Bisa Masuk Nah Itu Akan Memudahkan Nanti Teman-teman Saran Saya Tadi Yang Saya Sampaikan Di Point Kompetensi Itu Ada Auditor Jadi Melakukan Audit Tidak Semua Perusahaan Punya Auditor Internal SMK3 Jadi Saran Saya Kalau Teman-teman Punya Ahli K3 Umum Sekalian Ambil Auditor SMK3 Sehingga Memiliki Point Plus Ketika Teman-teman Mau Melamar Melamar Ke industri Manapun Teman-teman Punya Yang Lebih Karena Perusahaan Itu Butuh Butuh Anda Nah Ketika Masuk Ke Salah Satu Perusahaan Misalkan Ketika Masuk Pertama Itu Adalah Perusahaan Konstruksi Misalkan Nah Di industri Migas Ada Sektor Konstruksinya Kita Menyebutnya Dengan Engineering Procurement Instruction Installation EPCI Company Itu Banyak Kita Bikin Platform Kita Bikin Plan Kita Bikin Segala Macam Ya Baik Pekerjaan Sipil Pun Ada Teman-teman Bisa Masuk Nanti Kontraktor Itu Disitu Ada Kalau Saya Nyebutin Ada Media Tama Ada Meindo Misalkan Ada Meindo Lalu Ada Perusahaan Perusahaan Yang Lainnya Seperti Bakri Ada Juga Timas Teman-teman Bisa Masuk Kesana Itu Sangat Relevan Dengan Kegiatan Konstruksi Tapi Kalau Saya Diterimanya Di bagian Logistik Gimana Ada Juga Bagian Logistik Jadi Kita Punya Sorbes Yang Mengelola Warehouse Nanti Teman-teman Bisa Masuk Ke Perusahaan Kontraktor Migas Yang Bergerak Di Bidang Logistik Pertama Diterimanya Di Industri Misalkan Petrokimia Gimana Ya Itu Sangat Relevan Dengan Industri Migas Karena Proses Di Industri Di Refinery Ataupun Di Proses Migas Itu Sangat Terkait Dengan Industri Proses Itu Sendiri Mirip Seperti Di Petrokimia Jadi Apapun Dimana Teman-teman Mengawali Menjadi HSE Itu Selalu Ada Benang Merahnya Suku Sukur Misalkan Teman-teman Langsung Keteriming Migas Tapi Kalau Tiba Maka Ada Benang Merahnya Yang Secara Potensi Bagaimana Kita Mengelola Potensi Bahaya Resiko Yang Ada Itu Sebenarnya Caranya Mirip Hanya Saja Bisnis Prosesnya Yang Sedikit Berbeda Jadi Jangan Khawatir Teman-teman Saran Saya Ambil Ahli K3 Umum Ambil Auditor SMK3 Di Media Tama Sangat Bagus Saya Sangat Rekomendasikan Nanti Dari Situ Teman-teman Mulai Mengawali Karya Terserah Mau di Industri Manapun Tapi Tetap Ujungnya Teman-teman Punya Goals Untuk Masuk Ke Industri Migas Misalkan Seperti Itu Itu Bisa Seperti 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 Pak Mungkin Teman-teman Kayak gitu ya Teman-teman Semua Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Semua Tidak Punya Background K3 Mau Terjun Di HSE Di Industri K3 HSE HSE Sekarang K3 Sekarang Dibutuhkan Sekali Di Semua Bidang Usaha Mulailah Dengan Ahli K3 Umum Kata Pak Karena Di Alih K3 Umum Itu Membahas Semua Bidang K3 Nah Kalau Sudah K3 Umum Bisa Ke Auditor Atau Kalau Misalkan Kita Udah Kerja Di Sektor Konstruksi Ikut Ambil Spesialis K3 Konstruksi Kalau Masuknya Ternyata Di Bidang Pabrik Pabrik Mengandung Bahan Kimia Ikut K3 Kimia Atau Misalkan Di Pekerjaan Migas Ambil Yang K3 Migas Jadi Kayak Gitu Ya Jadi Kalau Misalkan Fresh Graduate Lebih Baik Ikut Yang K3 Umum Dulu Aja Jangan Langsung K Spesialis Karena Kalau K Spesialis Kita Terkotak Kotak Aja Nih Ya Misalkan Kita Punya K3 Migas Tiba-tiba Mau Ngelamar Di Yang Rais Hand Habis Karena Waktu Kita Terbatas Silahkan Muhammad Hafiz Dari Mana Atau Sultan Muhammad Didik Silahkan Dari Mana Nama Sore Pak Perkenalkan Nama Saya Dari Petrosi Pak Di Jakarta Pak Izin Bertanya Untuk Bapak Mungkin Karena Kaitan Pembahas K3 Di Migas Ingin Bertanya Pak Jadi Sebagaimana Umumnya Di Proyek Migas Itu Seringkali Ada Observasi Atau Walkdown Dari HSE Secara Rutin Yang Sifatnya Itu No Name No Blame Tidak Nyebut Nama Atau Tidak Saling Menyalahkan Seperti Itu Namun Bagaimana Jika Seandainya Prinsip Tadi Berlindungan Dengan Zero Tolerance Policy Nah Ini Yang mana Yang Didahulukan Kedua Aturan Tadi Terima kasih Oke Terima kasih Pak Hafiz Jadi Ini Terkait Dengan Kebijakan Perusahaan Ketika Ada Observasi Atau Kunjunga Melihat Ada Yang Melakukan Kesalahan Katanya Tidak Boleh Menyalahkan Atau Menyalahkan Seseorang Nah Ini Bagaimana Dengan Zero Toleransi Atau Penetapan Sanksi Kepada Orang Tersebut Yang Melakukan Pelanggaran Silahkan Pak Ari Baik Terima kasih Pak Denny Itu Sebetulnya Kalau kita Bicara Kepada Reward And Punishment Itu Balik lagi Kepada Budaya Dari Keselamatan Terjadi Di Perusahaan Tersendiri Ketika Budaya Perusahaan Sudah Bagus Itu Tidak Ada Yang Namanya Punishment Kalau Masih Ada Punishment Punishment Yang Misalkan Itu Ngeblame Orang Itu Budaya Keselamatannya Masih Belum Bagus Tetapi Memang Tidak Bisa Dipungkiri Bahwasannya Beberapa Kejadian Yang Ada Di Salah Satu Oil Company Juga Di Indonesia Mungkin Juga Di Tempat Kami Secara Global Ketika Ada Kejadian Itu Pasti Akan Di Non Aktifkan Terlebih Dahulu Untuk Secara Jabatannya Nanti Nanti Akan Dilakukan Non Aktif Jabatan Hal Ini Dilakukan Untuk Apa Agar Tidak Ada Intervensi Secara Jabatan Kepada Tim Investigasi Yang Melakukan Investigasi Tetapi Di Dalam Investigasi Itu Sendiri Kita Akan Mencari Dari Sisi Rekomendasi Itu Yang Berdampak Kepada Sistem Karena Ketika Kita Memberikan Rekomendasi Dengan Menyalahkan Seseorang Maka Itu Hanya Akan Berdampak Kepada Orang Itu Saja Dan Tempat Itu Saja Tetapi Di Area Lain Itu Tidak Terdampak Dari Rekomendasi Yang Kita Berikan Sehingga Harus Berdampak Kepada Sistem Yang Bisa Diterapkan Di Semua Lokasi Kerja Mungkin Tuk Indonesia Dimana Semua Dan Dan Harapannya Karena Ada Sistem Yang Dirubah Sistem Itu Apa Persedurnya Yang Kita Tinjol Kita Perbaiki Cara Kerjanya Kita Sosialisasikan Sehingga Ketika Persedur Itu Yang Dilakukan Perbaikan Maka Dia Akan Berdampak Secara Sistem Dan Bisa Mencegah Terjadinya Kecelakaan Di Seluruh Area Perusahaan Seperti Itu Jadi Seperti Itu Pak Hafiz Mungkin Secara Garis Besar Kalau Budaya K3 Yang Sudah Baik Itu Tidak Ada Kita Melakukan Blame Kepada Salah Satu Person Demikian Pak Denny Oke Catatan Tadi Kalau K3 Sudah Berjalan Baik Tapi Kalau K3 Baru Dimulai Kayak Dikonstruksi Saya Rasa Untuk Sangsi Itu Sangat Penting Sekali Karena Memberikan Efek Jera Penting Jera Berkerja Lain Jangan Sampai Mengulang Kesalahan Yang Sama Apalagi Di Sektor Konstruksi Sektor Konstruksi Itu Setiap Pembangunan Di Tempat Lain Pindah Pindah Berpindah Pindah Dari Satu Proyek Ke Proyek Lain Otomatis Pekerja Hariannya Pekerja Kontraknya Juga Akan Berbeda Berbeda Di Sektor Sektor Konstruksi Sangat Sulit Sekali Tidak Ada Sanksi Wajib Sanksi Sanksi Kalau Sektor Konstruksi Kalau Ditampang Itu Dibolongin Dibolongin Bolongin Bolong Tiga Keluar Katanya Keluar Ya Gitu Teman Teman Tema Jadi Untuk Menertifkan Apalagi Kita Orang Indonesia Wah Ini Harus Tegas Banget Oke Bapak Ibu Semua Menarik Sekali Materi Tentang Migas Nanti Tiga Minggu Kedepan Kita Akan Terus Membahas Tentang Migas Pastikan Teman Teman Sema Sudah Gabung Ke Telegram Silahkan Gabung Ke Telegram Itu Sudah Dishare Di Kolom Chat Terus Teman Teman Yang Belum Mengisi Absen Silahkan Diisi Absen Ya Karena E-certificate Itu Akan Muncul Bagi Yang Telah Mengisi Absen Absen Ada Di Room Chat Silahkan Di Cek Room Chat Bukan Yang Absen Yang Ada Di Aplikasi Mika Absen Kita Akan Share Di Setiap Webinar Dan Itu Sesi Yang Kedua Atau Yang Ketiga Kita Akan Share Dan Pastikan Juga Kartunya Harus Platinum Member Kalau Masih Silver Silahkan Di Up Dulu Ya Ubah Ke Platinum Member Otomatis Teman-teman Harus Melakukan Pembayaran Untuk Silver Untuk Tiga Bulan Rp50.000 Untuk 6 Bulan Rp85.000 Dan Untuk Satu Tahun Rp99.000 Jadi Satu Tahun Rp99.000 Selama 4x 12 Nah Itu Teman-teman Bisa ikut Webinar Terus Setiap Hari Sabtu Dan Dapat E-certificate Oke Kita Tutup Silahkan Terima kasih Banyak Pak Ari Dan Pak Denny Luar biasa Menarik Pembahasan Sampai Belum Bisa Terjauh Semuanya Nanti Kita Akan Hadirkan Kembali Materi Menarik Lainnya Bersama Pak Ari Sumarlin Dan Sebelum Kita Akhiri Untuk Materi Kita Pada Siang Menjelang Sore Hari Mari Sama-sama Kita Dengarkan Closing Statement Dari Pak Ari Sumarlin Silahkan Baik Terima Kasih Mungkin Saya Coba Sampaikan Ke Teman-teman Safety Itu Adalah Bukan Kebutuhan Utama Jadi Kalau Kita Di SD Ada Kebutuhan Utama Sandang Pangan Seperti Itu Sehingga Safety Itu Perlu Untuk Terus Menerus Diingatkan Jangan Bosan-bosannya Kita Untuk Terus Mengingatkan Untuk Mencapai Tujuan Yang Kita Harapkan Zero Insiden Tidak Terjadinya Pencemaran Lingkungan Dan Aspek Kesehatannya Jadi Tidak Peduli Cepat Atau Lambat Prosesnya Yang Penting Kita Konsisten Dan Jelas Menuju Ke Tujuan Kita Demikian Pak Ari Ter김 Terimakasih 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 Baik Terimakasih Pak Arie Dan Juga Teman-teman Semuanya Jangan Lupa Mengisi Absensi Yang Sudah Diberikan Di kolom Chat Setelah Zoom Zumi Berakhir Maka Absensi Sudah Tidak Bisa Diisi Kembali Oke Sebelum Kita Akhiri Teman-teman Jangan Dulu Kemana-mana Karena Kami Berikan Satu Door Price Bagi Sato Orang Yang Beruntung, kita putarkan Selamat kepada Kartika Fauzi Sulam Apakah ada? Wah tidak ada Kita putarkan lagi Selamat kepada Randy Salomo Sampul Oke ada, selamat kepada Pak Randy Salomo Sampul Setelah ini saya akan infokan ke Bapak ya terkait dengan persyaratan Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi Dan tentunya wajib sudah pernah ahli Kategori umum terlebih dahulu ya Pak Nanti kita akan berdiskusi lanjut Melalui WhatsApp. Baik terima kasih banyak Pak Ari dan juga Pak Deni Serta teman-teman semuanya jangan lupa untuk Join kembali ke webinar Setiap Sabtu dan pastikan teman-teman semuanya Mengisi absensi. Akhir kata saya Mengucapkan wabilahi taufik wal hidayah Saya Arief Purwadana Saya Deni Saya Ari Gucapkan selamat sore Dan sampai berjumpa di Sabtu depan Terima kasih Pak Ari Pak Adini Teman-teman semuanya Terima kasih Pak Ari Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ari